Bambu-bambu keramba ikan mas Dan tahan terhadap aliran sungai yang deras, terutama saat hujan Pemahaman yang baik tentang peran karet dari ban motor bekas dalam meningkatkan kekuatan keramba adalah kunci keberhasilan proses finishing ini Dengan menggunakan karet, keramba tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih tahan terhadap tekanan air yang meningkat selama cuaca hujan Hal ini memastikan keberlanjutan dan keamanan keramba ikan mas Anda Saya harap penjelasan ini dapat membantu menjelaskan proses finishing pembuatan keramba ikan mas, ikan nila, dan lele dengan lebih mudah dipahami oleh penonton Sukses dengan video berikutnya, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi para pemirsa Anda Mari kita saksikan momen menarik lainnya ketika kami sedang memperbaiki keramba Pada saat itu, seorang rekan datang untuk memberi makan ikan mas dan nila Mari kita amati bersama ikan mas terbesar di lokasi keramba kami Momen ini menunjukkan betapa istimewanya keramba ini sebagai tempat bagi ikan mas dan nila untuk berkembang Sambil memperbaiki keramba, kami pun memberi perhatian khusus pada ikan mas terbesar di area tersebut Dengan melihat ikan mas ini, kita bisa lebih memahami potensi pertumbuhan dan kesehatan ikan yang dipelihara di dalam keramba Saya harap penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas dan menarik bagi para penonton Sehingga mereka dapat merasakan keunikan dan keindahan ikan mas terbesar di lokasi keramba Anda Semoga video Anda terus sukses dan memberikan informasi yang menarik bagi pemirsa Dengan mempertimbangkan aspek ini, kami berharap dapat memberikan pandangan lebih mendalam kepada pemirsa Tentang tantangan yang dihadapi dalam memelihara ikan di lokasi dengan aliran sungai yang deras Semoga penjelasan ini dapat menambah nilai dan minat para penonton terhadap keramba ikan mas, nila, dan lele di aliran sungai deras Teruskan usaha baik Anda dalam berbagi informasi yang bermanfaat melalui video Melalui pemahaman ini, kami berharap pemirsa dapat lebih mengapresiasi kerumitan dan tantangan yang terlibat dalam merawat keramba di aliran sungai deras Semoga penjelasan ini menambah nilai pada video Anda dan memberikan wawasan yang lebih dalam kepada para penonton Sukses terus dalam berbagi informasi melalui konten-konten yang edukatif Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan video selanjutnya di mana kami akan membagikan pengalaman seputar cara perawatan ikan mas, nila, dan lele Dalam video tersebut, kami akan membahas secara rincin langkah-langkah perawatan yang kami terapkan untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi ikan-ikan tersebut di keramba kami Selain itu, kami mengundang Anda untuk turut berpartisipasi dalam diskusi yang membangun di kolom komentar Mari saling berbagi pengalaman, pertanyaan, dan saran Kami percaya bahwa kolaborasi antara para penonton dan kami akan menciptakan atmosfer yang lebih berarti dan berdaya guna Kami menghargai setiap dukungan Namun, untuk kali ini, kami mengajukan permintaan khusus agar Anda menahan diri dari memberikan like dan komentar Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi penonton lainnya untuk mengekspresikan pendapat mereka terlebih dahulu Kami berharap dengan cara ini, setiap kontribusi dari penonton dapat diberikan perhatian yang setara Terima kasih atas pemahaman dan antusiasme Anda Semoga video perawatan ikan mas, nila, dan lele ini tidak hanya memberikan informasi berharga Tetapi juga memicu diskusi yang berarti di komunitas kita Teruslah mendukung kami dan tetaplah menantikan informasi bermanfaat selanjutnya Terima kasih telah menonton!